Harta Karun Kerajaan Song Jilid 11. 31. Obrolan Pertama Sepasang Seperti dengan sendirinya, tanpa berunding dan bersepakat, Chun Giok dan Cheng Cheng juga berpamit kepada tuan rumah untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Mudah-mudahan kalian berdua memperoleh hasil yang baik, Pou Xiu Chu dan Liu Xiu Chia. Pinchou juga akan menyebar murid Tai San Pai untuk melakukan penyelidikan lagi, kata ketua Tai San Pai. Chun Giok dan Cheng Cheng melakukan perjalanan berdua, keluar dari perkampungan Tai San Pai tanpa mengeluarkan suara. Padahal, seribu satu macam ucapan yang memenuhi hati mereka, akan tetapi entah mengapa, sukar rasanya untuk bicara setelah mereka kini berdua saja. Karena merasa seperti terjebak ke dalam suasana hening dan macet ini. Sebagai seorang wanita, Cheng Cheng merasa sukar dan malu untuk membuka pembicaraan. Akan tetapi keadaan seperti itu sungguh tidak nyaman rasanya di hati sehingga ia menarik napas panjang dua kali. Tarikan napas panjang yang halus ini tidak terlewatkan oleh pendengaran Chun Giok. Dia tiba-tiba merasa betapa canggung dan tidak enaknya suasana itu dan dia merasa telah membuat gadis yang dikasihnya ini menderita yang dinyatakan dengan hlaan napas panjang dua kali tadi. Cheng Moi, Giyoko, entah siapa yang mendahului, akan tetapi keduanya berhenti melangkah dan saling pandang. Agaknya, hanya dengan menyebut nama itu saja sudah mewakili segenap perasaan yang menekan menyatakan diri. Cheng Moi, mari kita mengasuh sebentar. Duduklah, kata Chun Giok sambil menghampiri sekumpulan batu yang cukup besar sehingga mereka dapat duduk di atas batu. Setelah mereka duduk, Chun Giok mendapatkan ketenangan hatinya sehingga tanpa ketegangan seperti yang dia rasakan tadi, dia bertanya. Cheng Moi, cukup lama kita saling berpisah. Bagaimana keadaanmu selama ini? Terima kasih kepada Tian, Tuhan, aku selalu dalam lindungannya dan baik-baik saja. Bagaimana dengan engkau, Giyoko? Aku juga baik-baik saja, Cheng Moi. Pertanyaan pertama mereka itu saja yang dikeluarkan dengan suara penuh perhatian sudah menunjukkan betapa mereka itu selalu saling memikirkan dan saling mengkhawatirkan. Cheng Moi, mengapa engkau hanya seorang diri saja? Mana adik angkatmu, mengapa? Li Hang tidak bersamamu? Cheng Cheng tersenyum dan melihat senyum itu saja, belum mendengar jawabannya, sudah membuat hati Chun Giok lega. Ah, baru sekarang dia merasakan betapa dekat dengan Cheng Cheng mendatangkan kedamaian dan agaknya tiada hal yang dapat merisaukannya karena sikap gadis itu selalu demikian tenang, sabar, dan penuh senyum tulus seolah tidak ada masalah apapun yang akan mampu menggoyahkannya. Adikku yang manis dan bengal itu. Entah kenapa ia menghilang dan tidak kembali padaku. Akan tetapi aku tidak khawatir, Giokko, karena ada Yautuako yang mengejarnya dan sekarang tentu Yautuako sudah menemaninya. Yautuako? Siapa itu? Apa yang terjadi? Tanya Chun Giok heran. Panjang ceritanya, Giokko. Akan tetapi yang lain itu nanti ku ceritakan, sekarang berita yang amat mengembirakan dulu untukmu. Eh, berita baik untukku? Apa itu, Cheng Doi? Ketahuilah bahwa adik Tan Li Hang itu adalah Piao Moimu, adik Nisanmu. Apa? Bagaimana? Giokko, ayah dari Li Hang, yaitu Tan Kun Tek yang dulu tinggal di Seng Hai Lian, adalah kakak dari mendiang ibumu yang bernama Tan Li Lian. Chun Giok terbelalak akan tetapi hatinya girang. Ah, sungguh mengembirakan. Li Hang yang nakal, dan galak itu adikku sendiri. Ya, aku ingat bahwa Su Hu pernah bilang ibu mempunyai seorang kakak dekat Nanking, akan tetapi karena tak pernah bertemu, aku lupa lagi. Kiranya kakak ibuku itu ayah Li Hang. Akan tetapi, bagaimana engkau dapat mengetahui hal itu, Cheng Doi? Aku ikut Hang Moi ke Pulau Ular untuk bertemu dengan ibunya yang sudah kita kenal. Ingat waktu kita berdua berkunjung ke Pulau Berbahaya itu? Tentu saja aku ingat. Ibu Li Hang adalah bantok kuibu. Bukan, Giokko. Ketika kita berkunjung ke sana, bantok kuibu adalah gurunya, bukan ibunya. Akan tetapi sekarang ia telah menjadi ibunya, ibu tiri. Eh, aku tidak mengerti. Kau bilang tadi Li Hang itu putri pamanku. Benar. Pamantan Kuntek itu dahulu sebelum menikah dengan ibu kandung Hang Moi, adalah pacar bantok kuibu yang kini berganti julukan bantok Nyo Chu. Nah, ketika pamantan Kuntek menikah dengan gadis lain, ia menjadi marah. Ia mendendam dan ketika pamantan Kuntek mempunyai seorang anak perempuan, yaitu adik Tan Li Hang, ia lalu menculik anak itu, dibawanya ke Pulau Ular dan diambil murid. Ah, kasihan sekali Hang Moi. Akan tetapi semua itu kini berakhir dengan kebahagiaan bagi keluarga itu, Giokko. Setelah Hang Moi dewasa, bantok Nyo Chu menceritakan semua itu dan membiarkan Hang Moi mencari ayah ibunya. Bahkan mereka berdua telah menyelamatkan pamantan Kuntek dan istrinya yang ditawan Kim Bayan. Akhirnya pamantan Kuntek dan istrinya tinggal di Pulau Ular dan bantok Nyo Chu menjadi istri pamantan Kuntek. Mereka menjadi satu keluarga yang bahagia dan tidak terdapat permusuhan lagi di antara mereka. Nah, ketika aku berkunjung ke Pulau Ular bersama Hang Moi, pamantan Kuntek yang mendengar disebutnya namamu, lalu menceritakan tentang mendiang ibumu kepada kami. Wah, Hang Moi merasa terharu dan gembira bukan main ketika mendengar bahwa engkau adalah kakak misannya dan ia ingin sekali segera bertemu dengan kakak misannya, Giokko. Chun Giok tertawa. Haha, anak nakal itu. Kiranya adikku sendiri. Akan tetapi, di mana ia sekarang dan siapa orang yang kau sebut yau tuaku tadi, Chengdui? Begini, Giokko. Aku dan Hang Moi meninggalkan Pulau Ular dan pergi ke Taesan untuk mencari harta karun seperti juga semua orang setelah mendengar bahwa harta karun itu dicuri orang yang mengaku tinggal di Taesan. Akan tetapi kami berdua ditemani seorang pemuda bernama Yau Tek. Sebelum kami berangkat, anak buah Pulau Ular melaporkan bahwa ada seorang pemuda berperau dikeroyok oleh banyak pasukan Mongol dalam empat buah perau besar. Mendengar ini kami lalu pergi menolongnya. Dia terluka akan tetapi tidak parah dan setelah kami selamatkan, dan kami bawa ke pulau, dia menceritakan bahwa dia bernama Yau Tek dan sejak kecil ayah ibunya telah meninggal. Dia merantau sampai ke Himalaya dan mempelajari ilmu silat dari para pertapa di sana, kemudian dia belajar pula dari para pendeta lama di Tibet. Ilmu silatnya hebat juga. Ketika mendengar bahwa aku dan Hang Moi hendak mencari harta karun yang dicuri orang dan berada di Taesan, dia menyatakan hendak ikut dan membantu. Sikapnya baik dan sopan sekali, maka kami tidak keberatan dia menyertai kami. Hem, menarik sekali. Lalu bagaimana, Cheng Boi? Kami bertiga mengunjungi Ang Tung Kaipang dan perkumpulan itu ditantang Hak Pek Moko. Karena Hak Pek Moko amat liai, maka Yau Tek lalu membantu Ang Tung Kaipang, bersama Kui Tung Sin Kayakan menghadapi Hak Pek Moko. Akan tetapi ketika mereka berhadapan, Hak Pek Moko memperlihatkan sikap yang kurang ajar. Hang Moi marah dan menyerang mereka, aku membantunya. Hak Pek Moko melarikan diri dan Hang Moi melakukan pengejaran. Karena khawatir kalau-kalau Hang Moi terjebak, maka Yau Tek mengejarnya. Setelah menanti beberapa lama dan mereka belum kembali, aku lalu ikut mengejar. Akan tetapi aku tidak dapat menemukan mereka dan sampai sekarang aku berpisah dari mereka. Nah, begitulah, Giyoko. Hem, Hang Moi memang terlalu berani sehingga terkadang kurang perhitungan dan hal ini dapat membahayakan dirinya sendiri. Aku akan mencarinya, hem, mari kita pergi mencarinya, Cheng Moi. Aku khawatir kalau ia mengalami hal yang membahayakan. Jangan khawatir, Giyoko. Aku yakin bahwa dengan adanya Yau Tuako, ia akan selamat. Yau Tuako benar-benar lihai, Giyoko, dan selain dari itu, mereka berdua, agaknya kalau aku tidak salah kira, mereka berdua itu saling mencinta. Cun Giyok mengangguk-angguk. Hem, begitukah syukurlah kalau ia menemukan seorang pemuda yang tepat untuk menjadi calon suaminya. Kalau engkau merasa khawatir, mari kita mencari mereka, Giyoko. Ketika itu, Hang Moi pergi mengejar Hek Pek Moko, dan kedua iblis itu melarikan diri, ku kira mereka itu pasti kembali ke tempat tinggal mereka yaitu di sebelah utara pegunungan ini. Tentu Hang Moi dan Yau Tuako juga mengejar ke arah sana. Cheng Moi, aku sungguh gembira sekali mendengar bahwa Li Hang adalah adik misanku sendiri. Dengan demikian aku harap ia tidak akan marah lagi kepadaku. Tidak, Giyoko. Ia juga gembira sekali mendengar bahwa engkau adalah kakak misannya. Ia tidak marah kepadamu, engkau tidak bersalah apa-apa, Giyoko. Oh iya, engkau belum menceritakan tentang pengalamanmu sejak berpisah dari kami. Kemana saja engkau pergi, Giyoko? Wajah Cun Giyok berubah muram karena dia teringat akan peristiwa yang menyebabkan kematian tunangannya. Maka, beberapa lamanya dia tidak mampu memberi jawaban. Giyoko, maafkan aku kalau pertanyaanku tadi mengganggumu. Kalau engkau tidak ingin menceritakan, sudahlah, aku tarik kembali pertanyaanku tadi. Cun Giyok menghela nafas beberapa kali, menenangkan perasaannya baru menjawab. Aku yang minta maaf, Cheng Moi. Apa yang kualami memang membuat hatiku menjadi menyesal dan sedih sekali karena aku telah berbuat dosa yang besar sekali kepada tunanganku. Siok Eng, dosaku yang tak dapat diampuni lagi karena aku menyebabkan tunanganku itu, ayahnya, juga encinya dan kakak iparnya, mengalami kematian yang mengenaskan. Cun Giyok menundukkan mukanya karena merasa betapa kedua matanya menjadi basah oleh air mata. Air, Giyoko. Engkau mengejutkan hatiku. Mereka tewas. Mengapa, Giyoko? Engkau harus ceritakan padaku agar hatiku tidak merasa penasaran. Cun Giyok lalu dengan nada sedih menceritakan tentang terbasminya keluarga Siok Eng oleh putra Kim Bayan yang bernama Kim Agu dan temannya yang bernama Kui Chon, di Chin Yang. Betapa mereka itu tewas gara-gara dua orang pemuda anak pejabat itu tergila-gila kepada Siok Eng dan Siok Hwa namun ditolak sehingga mereka lalu menggunakan paksaan, menculik dua orang wanita itu dan membunuh Siokan dan Chao Kung. Kemudian tunangannya, Siok Eng dan Encinya itu pun tewas di tangan kedua orang muda itu. Air, sungguh keterlaluan dua orang pemuda itu. Giyoko, aku ikut merasa berduka dengan malapetaka yang menimpa keluarga tunanganmu. Betapa malang nasibmu, Giyoko, kata Cheng Cheng dan tiba-tiba ia teringat akan peristiwa yang ia alami di Chin Yang dahulu. Ah, aku teringat sekarang akan dua orang pemuda yang kau ceritakan itu, Giyoko. Dan aku pun teringat akan keluarga Siok yang mereka ganggu. Ah, aku pernah bertemu dengan tunanganmu itu, Encinya, kakak iparnya, dan ayahnya. Benarkah itu, Cheng Moi tanya Chun Giyoko. Aku pernah mendengar akan peristiwa itu dan sudah menduga bahwa engkau lah orangnya yang menolong mereka. Sama sekali tidak ku sangka bahwa Encinya, Siok Eng adalah tunanganmu, Giyoko. Aku sudah memberi hajaran cukup keras kepada dua orang pemuda Shikim dan Shikwi itu, dan aku menitipkan keluarga Siok kepada-kepada daerah Chin Yang, Yobun Sam yang terkenal adil. Yotai Jin berjanji akan melindungi keluarga itu. Bagaimana dua orang pemuda jahat itu dapat mengganggu lagi? Cheng Moi, Yotai Jin itu juga dibunuh oleh Panglima Kim Bayan sebelum peristiwa yang menimpa keluarga Siok terjadi. Cheng Cheng menggelengkan kepalanya. Ah, sungguh jahat sekali Kim Bayan, bahkan putranya juga amat jahat. Kiranya setelah ku beri hajaran kepada mereka, masih juga belum jera. Akan tetapi sekarang mereka takkan dapat melakukan kejahatan lagi, Cheng Moi. Engkau telah membunuh mereka, Giyoko. Chun Giyoko menggelengkan kepalanya, tidak, Cheng Moi. Aku telah banyak belajar darimu dan aku tidak mau membunuh orang yang tidak dapat melawan. Akan tetapi aku telah membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak mungkin dapat melakukan kekejaman mengganggu orang lagi. Tiba-tiba Cheng Cheng mengeluarkan seruan tertahan, dan ketika Chun Giyoko memandang kepadanya, gadis itu memejamkan kedua matanya dan sepasang alisnya berkerut. Cheng Moi, ada apakah? Cheng Cheng sejenak tidak menjawab. Ia sedang melawan dan mendorong keluar perasaannya sendiri yang tiba-tiba muncul. Tadi ia merasa betapa diam-diam ada kegirangan menyelinap dalam hatinya mendengar bahwa Siok Eng, tunangan Chun Giyoko, telah tiada. Ia merasa betapa jahatnya perasaan ini sehingga untuk melawannya, ia mengeluarkan seruan dan memejamkan kedua matanya. Ia merasa betapa jahatnya perasaan itu, bergirang mendengar tunangan Chun Giyoko tewas. Akhirnya ia dapat menenangkan hatinya, memuka kedua matanya dan menghela nafas panjang. Kedua matanya basah dan wajahnya berubah kemerahan. Ketika ia melihat betapa Chun Giyoko memandang kepadanya dengan heran dan khawatir, ia berkata lirih. Giyoko, sudahlah, tidak baik mengenang kembali peristiwa lalu yang hanya mendatangkan perasaan duka dan mungkin akan mendatangkan perasaan dendam dan benci yang akan meracuni hati kita sendiri. Lebih baik kita sekarang melanjutkan perjalanan mencari adik Li Hong, dan menyelidiki tentang harta karun itu. Aku merasa yakin bahwa harta karun itu pasti berada di pegunungan ini, entah di mana dan entah siapa yang kini menguasainya. Chun Giyoko menghela nafas panjang. Engkau benar sekali, Cheng Moi. Mari kita lanjutkan perjalanan. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan mereka, menuju ke arah utara untuk mencari Li Hong. Yang tek duduk di atas akar pohon yang tersembul memanjang dari permukaan tanah di luar hutan kecil dan Li Hong duduk di sebelahnya. Mereka berada di sebuah lereng yang tinggi dan pemandangan indah terbentang di bawah, depan mereka. Sejenak Yau Tek mengamati wajah Li Hong, wajah yang jelita dan melihat rambut halus melingkar di leher yang putih halus itu, dia tidak dapat menahan gelora hatinya dan membelai rambut halus di leher gadis itu. Li Hong menggelinjang dan menoleh kepada pemuda itu, tersenyum senang melihat betapa pandang mata pemuda itu penuh kasih sayang kepadanya. Hang Moi, Engka sungguh cantik jelita bisik. Yau Tek dan Li Hong merasa senang bukan main. Selama ini, sejak peristiwa di dalam gubuk di mana karena pengaruh obat perang sang Li Hong menyerahkan diri kepada Yau Tek, hubungan antara mereka berdua menjadi semakin mesra dan akrab. Yau Tek selalu memperlihatkan sikap yang amat menyenangkan hatinya. Pemuda itu amat mencintanya, juga menghormatinya, sikapnya selalu sopan sehingga ia pun semakin jatuh cinta. Mendapat pujian itu, yang seringkali diucapkan Yau Tek dengan pandang mata penuh kagum dan kasih sayang, Li Hong tersenyum dan dilain saat ia sudah menyandarkan kepalanya di bahu pemuda itu yang merangkulnya. Koko, katakan bahwa Engkau masih mencintaku, bisiknya. Air, Hang Moi, mengapa Engkau berkata demikian? Kata masih mencinta itu menunjukkan seolah cintaku kepadamu belum hilang dan kelak akan hilang. Tidak, Hang Moi, aku bukan masih mencintamu, melainkan selama hidupku akan mencintamu, bahkan setelah mati kelak aku ingin selalu bersamamu. Mendengar ini, Li Hong menghela nafas dengan hati merasa bahagia sekali dan ia menyandarkan kepala di dada yang bidang itu dan memejamkan matanya. Bibirnya tersenyum manis. Koko, aku ingin Engkau ikut bersamaku ke Pulau Ular menemui ayah dan kedua orang ibuku dan di sana Engkau dapat melamarku dengan resmi. Kita langsungkan pernikahan di sana. Moi Moi, apakah Engkau sungguh mencintaku? 32. Kau, kau, seorang pangeran. Mendengar pertanyaan ini, Li Hong menegakkan diri dan memandang wajah pemuda itu dengan heran dan penasaran. Koko, kenapa Engkau bertanya begitu? Bukankah aku telah menjadi istrimu walaupun hal itu belum diresmikan orang tuaku? Tentu saja aku mencintamu. Engkau akan tetap mencintaku walaupun andai kata aku orang macam apa, bangsa apa, golongan apa dan siapapun juga orang tuaku? Aneh-aneh pertanyaanmu ini, Koko. Bukankah orang tuamu telah tiada? Jawab dulu pertanyaanku tadi, Moi Moi. Jawabanmu amat penting bagiku. Baiklah, Koko. Aku tetap mencintamu walaupun Engkau bangsa apapun dan siapapun orang tuamu. Aku telah menjadi istrimu dan selama hidupku aku akan tetap menjadi istrimu yang dicinta dan mencinta. Hanya kematian yang dapat memisahkan kita. Jawab Li Hong dengan tegas. Hang Moi Aupek merangkulnya dan mencium dari gadis itu dengan mesra. Bahagia sekali hatiku mendengar jawabanmu. Sungguh tidak keliru aku memilihmu menjadi kekasih dan calon istriku. Akan tetapi, mengapa Engkau bertanya seperti itu, Koko? Ini ada hubungannya dengan permintaanmu tadi, Hang Moi. Permintaanmu agar aku ikut denganmu ke pulau ular dan melamarmu kepada orang tuamu. Akan tetapi, bukankah hal itu sudah semestinya, Koko? Bukankah kita menghendaki menjadi suami istri yang resmi, diresmikan orang tuaku? Tentu saja, Moi Moi, aku ingin hidup denganmu sebagai suami istri yang diresmikan orang tua. Akan tetapi tidak sekarang. Koko, apakah Engkau ingin mencari harta karun itu lebih dulu? Bukan hanya itu, Hang Moi, pemuda itu menghela napas panjang lalu melanjutkan. Hang Moi, aku minta maaf kepadamu, sesungguhnya aku berbohong ketika mengatakan bahwa orang tuaku telah meninggal dunia. Sebenarnya, ayah ibuku masih hidup. Karena itu, urusan pernikahan, untuk meminangmu maksudku, harus dilakukan oleh orang tuaku kepada orang tuamu. Ah, bagus sekali. Aku ikut girang bahwa ayah ibumu masih ada, Koko. Siapakah mereka dan di mana mereka tinggal? Mari kita menghadap mereka, Koko. Yang tek menggelengkan kepalanya. Sekarang belum dapat aku menceritakan, Moi Moi. Bersabarlah, kelak engkau pasti akan mengetahui dan yakinlah, pada suatu hari orang tuaku pasti akan mengajukan pinangan kepada orang tuamu di Pulau Ular untuk menikahkan kita secara resmi. Akan tetapi, Koko. Yang tek mendekat muka lihang dan menciumnya. Bersabarlah, Hang Moi. Engkau cinta dan percaya padaku, bukan? Aku berjanji, setelah selesai urusanku di sini, engkau pasti akan kuajak menemui orang tuaku. Lihang terpaksa mengangguk walaupun hatinya merasa penasaran dan heran sekali. Ia tidak ingin memaksa dan membuat kekasihnya menjadi tidak senang. Tiba-tiba lihang melompat dari pangkuan Yautek, tangan kirinya meraih ke kantung senjata rahasianya dan cepat ia mengambil beberapa batang hektok ciam, jarum racunan hitam, yang menjadi senjata rahasianya yang ampuh. Akan tetapi Yautek menangkap lengannya. Tenang, Moi Moi. Jangan sampai salah menyerang bukan musuh. Lihang memandang ke arah jajaran pohon besar dari mana ia tadi mendengar gerakan orang. Muncul lima orang yang memiliki gerakan ringan, berpakaian seperti petani biasa namun sikap mereka gagah berwibawa. Lima orang itu dengan gesit berlompatan ke depan Yautek dan tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu dengan sikap hormat sekali. Yautek memandang tajam dan mengerutkan sepasang alisnya. Hem, ada kepentingan apa kalian menghadap tanpa dipanggil tanyanya? Seorang di antara lima orang itu, yang bertubuh tinggi kurus, berusia sekitar lima puluh tahun, berkata setelah menempelkan dahi ke atas tanah. Mohon beribu ampun, pangeran. Karena ada berita penting sekali, maka hamba berlima memberanikan diri menghadap tanpa dipanggil. Ampunkan kalau kami mengganggu. Cepat katakan. Ada berita penting apakah? Ada berita bahwa harta karun telah ditemukan oleh Panglima Kim Bayan dan pasukannya. Kini mereka sedang bergerak membawa harta karun turun gunung, di sebelah selatan lereng sana, orang itu menunjuk ke arah lereng tak jauh dari situ. Hem, bayangi dan selidiki, kerahkan pasukan untuk membayangi, jangan lepaskan mereka. Baik, pangeran. Hamba mohon pamit. Pergilah. Lima orang itu melompat dan lenyap di antara pohon-pohon dalam hutan. Li Hang masih berdiri terbelalak. Matanya terbuka lebar-lebar menatap wajah Yao Teck dan mulutnya ternganga. Ia seolah telah berubah menjadi patung saking kaget dan herannya. Ia merasa seperti bermimpi. Yao Teck seorang pangeran. Hang mo Yao Teck mendekat dan merangkulnya. Li Hang melangkah mundur. Kau, kau, seorang pangeran. Akan tetapi mengapa? Yao Teck maju, menangkap tangan Li Hang dan menariknya sehingga gadis itu kembali jatuh ke dalam pelukannya. Hang moi, ingat ucapanmu tadi. Engkau mencintaku dan akan selalu mencintaku tak peduli aku ini orang apa. Li Hang merasa lemas dan membiarkan dirinya dipeluk. Akan tetapi, kalau engkau seorang pangeran, mengapa engkau menyamar sebagai Yao Teck? Siapakah engkau? Dan mengapa seorang pangeran berada di sini dan, dan, memperistri aku? Mari kita duduk lagi, Hang moi dan akanku ceritakan semua tentang diriku. Percayalah, aku tidak akan membohongimu. Aku cinta padamu, Hang moi. Li Hang menjadi tenang kembali, walaupun jantungnya masih berdebar penuh keheranan dan ketegangan. Ia duduk di atas akar pohon dan Yao Teck duduk di depannya. Dengarlah pengakuanku, Hang moi dan ku harap engkau tidak akan menyesal mempunyai seorang calon suami seperti aku yang telah membohongimu. Aku adalah pangeran Yao Teccin. Sejak kecil aku suka mempelajari ilmu silat, terutama dari para pendeta lama di Tibet. Belasan tahun aku bahkan tinggal di sana. Ayahku adalah pangeran Banagan, masih adik tiri dari mendiang Kaisarku Bilaykan. Ketika aku setahun yang lalu pulang ke kota Raja, dan mengetahui bahwa aku telah mempelajari berbagai ilmu, Ayah, menugaskan aku untuk mengabdi kerajaan Goan kami, dengan persetujuan Kaisar, bahkan aku mendapatkan tanda kekuasaan dari Kaisar. Aku bertugas mengamankan negara dan mengamati para pembesar kami yang menyelowing. Aku telah melaporkan banyak pembesar yang korup dan jahat dan dari istana telah dikeluarkan perintah untuk menangkapi dan menghukum mereka. Karena itu, diam-diam aku dimusuhi banyak pembesar dan panglima yang menganggap aku sebagai ancaman bagi kedudukan mereka. Diam-diam mereka itu berusaha untuk membunuh atau menyingkirkan aku. Karena itukah engkau dulu dikepung dan dikeroyok di perairan Pulau Ular? Ya, itu satu di antara usaha mereka membunuhku. Akan tetapi mengapa engkau berperau dekat Pulau Ular dan ketika kami tolong, engkau mengaku bernama Yawetek? Dalam perjalananku memang aku menyamar sebagai seorang pemuda Han bernama Yawetek. Terus terang saja, Hang Moi, aku mendengar berita tentang harta karun peninggalan kerajaan sang maka aku mewakili pemerintah untuk menyelidiki dan mendapatkan harta karun itu. Aku sudah melakukan penyelidikan dan mendengar betapa panglima kimbayan yang ditugaskan pemerintah, berniat untuk menguasai harta karun untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar bahwa asal mula peta harta karun itu menjadi milik Nonaliu Ceng Ceng, maka aku mengambil kesimpulan bahwa sumber pertama yang akan dapat memberi keterangan jelas tentang harta karun itu adalah Nonaliu. Para pengikutku yang melakukan penyelidikan memberitahu bahwa Nonaliu berada di Pulau Ular, maka aku lalu menggunakan perahu menyusul ke sana. Akan tetapi setelah dekat, aku dikepung pasukan dan dikeroyok sehingga terluka. Untung ada keluargamu yang menolongku, Hang Moi. Ketika aku mendengar bahwa Nonaliu dan engkau akan menyelidiki ketaisan mencari harta karun, aku lalu menawarkan diri membantu dan kalian menerimaku. Itulah kesempatan baik bagiku untuk mendapatkan harta karun itu agar dapat kuserahkan kepada pemerintahan kami. Akan tetapi. Ko, eh, pangeran. Hus, Hang Moi. Jangan sebut aku pangeran. Sekarang ini aku masih tetap yautek bagimu. Kelak kalau engkau sudah menjadi istriku dan tinggal di istana ayah, boleh saja aku disebut pangeran. Nah, engkau tadi hendak berkata apa, Hang Moi? Koko, harta karun itu adalah peninggalan kerajaan sang, mengapa engkau hendak menyerahkannya kepada kerajaan Mongol? Bukankah yang berhak adalah kerajaan sang atau pendukungnya? Hang Moi, peraturan dalam perang, harta benda yang kalah menjadi hak milik yang menang, maka harta karun kerajaan sang itu menjadi hak milik kerajaan Mongol. Kerajaan sang sudah terbasmi dan tidak ada lagi, bukan? Dan jangan lupa, aku adalah seorang pangeran Mongol, maka sudah menjadi kewajibanku untuk membela kerajaan Mongol. Aku tidak menyalahkan Nona Liu Cheng Cheng dan teman-temannya kalau hendak menyerahkan harta itu kepada para pejuang, akan tetapi sekarang ini sudah tidak ada perang sehingga yang kalian sebut pejuang itu bukan lain adalah pemerontak. Apakah kalian menghendaki perang lagi yang selalu menyengsarakan rakyat jelata? Ah, aku tidak tahu, Koko. Aku tidak mengerti soal perang dan sebetulnya aku tidak begitu peduli. Aku hanya terbawa oleh Nchi Cheng Cheng dan kakak misanku Poh Chun Gyok. Akan tetapi sekarang engkau adalah keluargaku, Hang Moi, keluargaku terdekat. Engkau istriku walaupun belum diresmikan orang tua kita. Kalau urusan harta karun ini sudah selesai, orangtuaku pasti akan mengiring utusan untuk meminangmu dari orangtuamu di Pulau Ular, dan kita menikah dengan resmi. Maka, sekarang juga engkau harus mengambil keputusan, Hang Moi, engkau akan membantu aku, atau membantu orang lain. Setelah berkata demikian, Yau Tek atau Pangeran Yau Te Chin itu merangkul di Hong. Gadis itu balas merangkul. Sudah tentu aku membantumu, Koko, akan tetapi aku minta dengan sangat, jangan engkau memusuhi dan mencelakakan kakak angkatku Nchi Cheng Cheng dan kakak misanku Poh Chun Gyok. Aku berjanji tidak akan memusuhi mereka, Hang Moi, tentu saja kalau mereka yang memusuhi aku, aku harus memelah diri. Bukankah engkau juga akan membela aku kalau aku dimusuhi orang? Li Hang hanya mengangguk, namun hatinya merasa risau sekali. Sekarang, mari kita hadang rombongan Kim Bayan yang katanya telah menemukan harta karun itu. Kalau ternyata dia hendak menguasai sendiri harta itu, akan kuhukum dia. Mereka lalu cepat meninggalkan tempat itu dan menuju ke arah yang ditunjuk anak buah pangeran itu yang sebetulnya terdiri dari jagoan-jagoan istana yang menyamar. Di sebuah antara bukit-bukit yang tersebar banyak sekali di pegunungan Taisan, Kim Bayan mengumpulkan para perwira pembantunya yang belasan orang banyaknya, dan pasukannya yang tidak kurang dari 200 orang jumlahnya. Dengan para pembantunya dia mengadakan perundingan. Siasat kita untuk mengadu domba di Taisan Pai telah gagal. Dan agaknya memang Taisan Pai tidak mencuri harta karun itu, kata Kim Bayan yang diam-diam mengintai ketika semua orang berkumpul di depan pintu gerbang Taisan Pai. Kita harus mencari siasat yang lebih baik untuk memancing keluar pencuri harta karun itu sehingga kita dapat merampasnya. Setelah berunding sampai lama akhirnya mereka menemukan siasat yang mereka anggap baik sekali untuk memancing keluar pencuri asli harta karun yang diperebutkan itu. Kita siarkan bahwa kita telah menemukan harta karun itu dan kita bawa turun gunung. Tentu mereka akan berbondong datang dan berusaha merampasnya dari kita. Kita tinggal melihat saja, kalau ada mereka yang tidak datang mencoba merampas harta karun, berarti diantara mereka itulah pencurinya. Kalau harta karun sudah ada padanya, tentu dia tidak percaya akan berita itu dan tidak akan mengganggu kita, kata Kim Bayan. Setelah semua setuju dan pasukan maklum akan siasat yang dimainkan pemimpin mereka, mulailah mereka menyiarkan kabar bahwa harta karun sudah ditemukan oleh pasukan pemerintah yang dipimpin Panglima Kim Bayan dan bahwa pasukan akan membawa harta karun itu turun gunung. Kalau berita bahwa harta berada di Taishan Pai cukup menimbulkan kekacauan, berita kedua ini lebih menggemparkan lagi. Berita pertama hanya merupakan dugaan bahwa Taishan Pai pencurinya, tanpa adanya bukti. Akan tetapi kini Panglima Kim Bayan telah menemukan harta karun dan pasukannya sedang membawa harta karun itu turun gunung. Berarti sekarang ada buktinya dan tentu saja semua orang yang mencari harta karun itu menjadi gempar dan berbondong-bondong mereka hendak melihat sendiri dan kalau mungkin merampasnya. Setelah mempersiapkan segalanya, pada suatu pagi, rombongan pasukan yang dipimpin Panglima Kim Bayan menuruni gunung mengawal sebuah gerobak dorong di mana terdapat dua buah peti besar. Melihat betapa beberapa orang prajurit mendorong kereta itu dengan sukar, bahkan ada yang membantu dengan menariknya dari depan, maka dapat diketahui bahwa dua buah peti hitam itu tentu berat sekali. KLM Bayan dan 12 orang perwira pembantunya menunggang kuda berada di depan, diiringkan dua losin prajurit berkuda. Di bagian terbelakang ada dua losin prajurit berkuda lagi yang dipimpin seorang perwira. Puluhan orang prajurit yang lain berjalan kaki. Kereta atau gerobak dorong itu berada di tengah, dijaga ketat. Dalam perjalanan menuruni gunung yang hanya dapat dilakukan secara lambat ini, rombongan itu beberapa kali mendapat gangguan mereka yang mencoba untuk merampas peti. Akan tetapi pengganggu itu dengan mudah dipukul mundur oleh Kim Bayan dan para perwiranya, ada yang tewas dan yang lainnya melarikan diri. Diam-diam Kim Bayan mencatat mereka yang telah berusaha merampas peti sebagai orang-orang yang sama sekali tidak mencuri harta karun. Mereka yang telah mencuri dan memiliki harta karun itu pasti tidak akan mau mencoba merebut peti itu dan dapat menduga bahwa peti itu kosong. Hanya yang belum mendapatkan harta karun sajalah yang akan mencoba untuk merebut peti yang dibawanya turun gunung. Dia tinggal memperhatikan dan mencatat saja siapa-siapa yang tidak muncul untuk merampas peti. Mereka lah atau seorang di antara mereka yang menjadi pencurinya. Makin ke bawah, semakin banyak orang yang berusaha merampas peti-peti di atas gerobak itu. Bahkan mulai bermunculan para datuk dan perkumpulan besar. Yang pertama muncul adalah Hang Tung Kai Pang yang dipimpin sendiri oleh Kui Tung Sin Kai. Mereka terdiri dari sekitar 70 orang dan mereka menghadang di bagian lereng yang terbuka dan landai, merupakan padang rumput yang luas. Kedua rombongan itu berhadapan dan Panglima Kim Bayan membentak nyaring. Hei! Kalian ini rombongan pengemis mau apa menghadang pasukan kami? Kui Tung Sin Kai melangkah maju menghadapi Kim Bayan dan dia berkata dengan suara tidak kalah nyaringnya. Panglima Kim Bayan, tinggalkan peti harta karun itu, baru engkau dan pasukanmu boleh melanjutkan perjalanan turun gunung. Setan busuk. Pengemis kotor. Berani engkau hendak merampas harta milik kerajaan? Bukan kami yang merampok, melainkan engkau, Panglima Kim. Harta karun itu yang berhak adalah keluarga Liu, akan tetapi engkau telah merampoknya. Kami hanya ingin mengembalikan kepada yang berhak. Hoho, keparat. Minggirlah, pengemis, jembel busuk Kim Bayan melompat turun, diikuti 12 orang perwira pembantunya dan mereka telah mencabut golok. Biarpun dari sikap Kui Tung Sin Kai itu Kim Bayan tahu bahwa harta karun itu tidak berada pada angtung Kaipang, namun dia merasa perlu untuk membasmi perkumpulan pengemis yang bersikap menentang kerajaan Mongol itu. Kim Bayan sudah melompat dan menyerang Kui Tung Sin Kai dengan goloknya. Ketua angtung Kaipang ini pun menggerakkan tongkat merahnya, menangkis dan balas menyerang. 12 orang perwira pembantu Kim Bayan juga disambut para pimpinan pembantu dari angtung Kaipang. Terjadilah pertempuran, apalagi ketika anak buah angtung Kaipang juga bertempur melawan para prajurit anak buah Kim Bayan. Akan tetapi, ilmu silat Kim Bayan masih terlalu tangguh bagi Kui Tung Sin Kai sehingga dia mulai terdesak oleh sinar golok yang bergulung-gulung. Juga para pembantunya tidak kuat melawan para perwira. Apalagi anak buah angtung Kaipang yang kalah banyak jumlahnya, sedangkan para prajurit yang menjadi anak buah Kim Bayan itu merupakan prajurit pilihan yang tangguh dari bala tentara Mongol. Banyak anggauta angtung Kaipang yang roboh tewas atau terluka. Ketika Kui Tung Sin Kai sendiri mengalami terluka pada pundaknya, ketua ini maklum bahwa kalau dilanjutkan pertempuran itu, pasti pihaknya kalah dan akan jatuh lebih banyak korban lagi. Maka, dengan hati menyesal, Kui Tung Sin Kai lalu melompat ke belakang dan memberi isyarat kepada para pembantu dan anak buahnya untuk mundur dan melarikan diri. Sambil mengeluarkan sorak kemenangan dan membantu kawan-kawan yang terluka, pasukan yang dipimpin Kim Bayan itu melanjutkan perjalanan. Setelah mereka pergi, barulah para anggauta angtung Kaipang muncul lu untuk merawat teman yang terluka dan mengurus teman yang tewas. Penghadangan selanjutnya dilakukan oleh rombongan Taesan Pai yang lebih kuat dan merupakan lawan berat bagi Kim Bayan dan pasukannya. Rombongan murid Taesan Pai itu dipimpin sendiri oleh Taesan Sian Jin Tio Kong, dibantu lima orang sutenya dan memimpin anak buah sebanyak 80 orang lebih. Hem, agaknya Taesan Pai yang menghadang perjalanan pasukan kerajaan. Mau apa kalian bentak Kim Bayan? Kim Bayan manusia licik. Para murid kami yang menyelidiki melaporkan bahwa engkaulah yang menyebar fitnah, mengatakan bahwa kami Taesan Pai yang mencuri harta karun kerajaan sang. Tidak taunya engka sendiri yang diam-diam hendak melarikan harta karun itu. Tinggalkan harta karun itu atau terpaksa kami menggunakan kekerasan. Heh, Ketua Taesan Pai? Apakah kalian hendak memerontak terhadap kerajaan Goan, Mongol? Tidak ada yang memerontak. Akan tetapi engkau yang mencuri harta karun yang bukan hakmu. Tinggalkan harta karun itu dan pergilah dari wilayah kami. Kedua pihak bertempur dan sekali ini Kim Bayan harus mengakui bahwa dia mendapat lawan yang amat kuat. Dia sendiri bertanding mati-matian melawan Taesan Sian Jin. Akan tetapi permainan golok besarnya sukar dapat menembus sepasang pedang yang dimainkan oleh Ketua Taesan Pai dengan cepat dan kuat itu. Sebaliknya, dia mulai terdesak oleh lawan. 33. Panglima Mongol Korban Siasat Sendiri Demikian pula, permainan pedang lima orang sute dari Ketua Taesan Pai tidak tertandingi 12 orang perwira dan 2 orang di antara mereka bahkan telah terluka. Biarpun jumlah prajurit lebih banyak daripada jumlah murid Taesan Pai, namun murid-murid itu telah memiliki tingkat ilmu silat yang cukup tinggi sehingga pertempuran di antara kedua pihak itu berlangsung seru. Selagi Kim Bayan merasa khawatir karena pihaknya terdesak dan dia akan membuka rahasia bahwa kedua buah peti itu kosong sehingga tidak ada yang perlu direbutkan Dan dipertentangkan untuk menghemikan pertempuran, tiba-tiba muncul Hek Moko dan Pek Moko. Tanpa banyak cakap, kedua orang ini sudah melompat dekat gerobak. Mereka hendak merampas dua buah peti, akan tetapi enam orang prajurit menghadangnya dengan tombak di tangan. Hek Pek Moko mengeluarkan suara tawa mengejek dan mengamuk. Kasihan para prajurit itu. Tentu saja mereka bukan lawan Hek Moko dan Pek Moko yang amat lihai dan sebentar saja mereka bernam roboh. Akan tetapi selagi Hek Moko dan Pek Moko sambil tertawa hendak merampas peti, tiba-tiba muncul Hualo Sian, Butek Sin Leong, dan Cuai Yain. Hahaha, iblis Shittam Putih tak tahu malu. Jangan seenaknya saja mengambil harta karun bentak Hualo Sian sambil tertawa. Melihat munculnya Hualo Sian, Pek Moko marah sekali dan cepat dan menyerang dengan dorongan telapak tangannya yang seputih kapur. Uap putih yang amat kuat menyambar ke arah Hualo Sian. Akan tetapi majikan Bukit Merah ini tidak gentar dan menyambut dengan dorongan tangannya pula. Des! Kedua orang datuk ini terpental ke belakang. Ternyata tenaga sakti mereka berimbang dan Hualo Sian yang juga sudah tahu betapa lihainya Pek Moko, segera mencabut senjatanya yang menyeramkan, yaitu sebatang golok besar yang punggungnya bergigi seperti gergaji. Pek Moko juga telah mencabut pedangnya dan dua orang datuk itu segera saling serang dengan dasyatnya. Pertemuan golok dan pedang menimbulkan suara berdentang nyaring diikuti percikan bunga api. Pek Moko menyelingi serangan pedangnya dengan dorongan telapak tangan kiri yang seputih kapur. Kalau telapak tangan itu dipukulkan, maka ada semacam uap putih meluncur ke arah lawan. Itulah ilmu Pek Tok Chiang, tangan racun putih, yang menjadi andalan Pek Moko. Akan tetapi lawannya kini adalah Hualo Sian yang berilmu tinggi maka setiap kali Pek Moko mengirim serangan Pek Tok Chiang, Hualo Sian menangkis dengan tangan kirinya pula sambil mengerahkan Sin Kang, tenaga sakti, sehingga setiap kali dua tenaga sakti ini bertemu, kedua orang datuk itu terdorong mundur tanpa menderita luka. Mereka kini berusaha mati-matian untuk mengalahkan lawan dan pertandingan berlangsung seru dan mati-matian. Orang-orang yang sudah menjadi hamba nafsu kemurkaan mengejar harta benda, beranggapan bahwa hanya harta benda atau uang yang akan dapat membahagiakan hidupnya, bagaikan orang buta. Mereka sama sekali tidak merasa bahwa mereka sudah dicengkeram daya rendah harta benda dan mau melakukan apa saja, halal maupun haram, untuk mendapatkannya. Padahal, harta benda yang diperebutkan secara haram itu karena bukan hak miliknya sehingga dapat dikatakan merampas atau merampok, hanya akan mendatangkan kesengsaraan belaka kepada mereka. Yang kalah dan mati dalam perebutan itu jelas tidak akan dapat menikmati harta benda, demikian pula kalau dia sampai terluka parah dan menjadi cacat. Yang menang dan mendapatkan harta benda itu pun akan selalu tersiksa karena selalu terancam orang lain yang hendak merampas benda itu atau terancam oleh mereka yang hendak membalas dendam atas warganya yang telah dikalahkan, dilukai atau dibunuh dalam perebutan harta benda itu. Orang-orang yang menjadi hamba nafsu seperti ini menghalalkan segala care untuk mendapatkan uang, baik melalui penipuan, pencurian, perampokan, korupsi dan sebagainya lagi. Berbeda dengan orang yang menjadi majikan dari nafsunya, mengatur dan mengendalikannya, tidak akan membuta dalam mencari uang, karena nafsunya terkendali sehingga selalu mencarinya dengan care yang benar, care yang halal, dapat membedakan antara mencari dan mencuri atau menipu. Mencari uang dengan jalan yang benar merupakan kewajiban bagi manusia karena memang hidup ini tidak mungkin tanpa menggunakan uang. Akan tetapi bukan berarti dia harus mencari uang dengan jalan mencuri atau merampas hak orang lain atau menipu. Sementara Pek Moko bertanding mati-matian melawan Hualo Sian, Hek Moko berhadapan dengan Butek Sin Leong. Dia sebetulnya merasa gentar menghadapi datuk besar majikan Bukit Merak ini, akan tetapi karena mereka sudah berhadapan, terpaksa dia melawan dan menyerang dengan golok di tangan kanan dan dengan pukulan Hek Tok Chiang di tangan kiri. Butek Sin Leong adalah seorang yang paling suka bertanding mengadu ilmu. Lebih lihai lawannya, dia lebih gembira melayaninya, maka dengan gembira dia lalu menerjang Hek Moko dan keduanya sudah saling serang dengan dasyatnya. Pertempuran di tempat itu menjadi semakin seru. Pihak Tai San Pai mendesak pihak pasukan yang dipimpin Kim Bayan sedangkan Hek Moko dan Pek Moko terdesak oleh Butek Sin Leong dan Hualo Sian. Ada pun Chu Aya Ien yang tadinya hanya menonton saja, ketika teringat kepada Pou Chun Giok dan keinginannya untuk menyerahkan harta karun itu kepada pemuda itu, lalu melompat dengan gerakan ringan mendekati dua buah peti yang berada di atas kereta. Akan tetapi sebelum ia sempat menyentuh peti harta karun itu, selosin orang prajurit yang bertugas menjaga harta karun itu, segera menyambutnya dengan pengeroyokan. Selosin orang prajurit ini merupakan prajurit pilihan yang memiliki kepandayan ilmu silat lumayan maka mereka ditugaskan menjaga dan mempertahankan dua buah peti itu. Aiyen mengamuk dengan siang kiam, sepasang pedang, pendek dengan gerakan yang amat cepat sehingga yang tampak hanya gulungan sinar sepasang pedangnya, membuat selosin orang prajurit itu terkejut dan saling bantu untuk menyelamatkan diri dari sambaran sinar pedang gadis perkasa itu. Baru saja Aiyen merobohkan tiga orang prajurit yang mengeroyoknya, tiba-tiba seorang pemuda tinggi besar muncul dan menangkis pedang Aiyen yang menyambar-nyambar. Prangkok Aiyen terkejut karena tangkisan itu cukup kuat dan ketika ia memandang, ia menjadi marah sekali karena yang menangkisnya itu adalah Kongsek, murid ayahnya atau Suhengnya sendiri. Akan tetapi Kongsek tidak menjawab. Cintanya terhadap Aiyen kini memudar setelah dia mendapat kenyataan betapa Aiyen lebih condong membelap Pong Chun Giok dan bahkan memusuhinya. Dia sudah melepaskan harapannya untuk berjodoh dengan gadis itu. Maka, tanpa bicara dia lalu menyerang dengan pedangnya, membantu prajurit yang mengeroyok Aiyen. Ternyata Kongsek tidak datang seorang diri. Seperti telah diketahui, pemuda ini telah menjadi sekutu Cui Beng Kui Ong dan kini dia hendak menggunakan Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Muli menginginkan harta karun itu untuk membantunya membalas dendamnya terhadap Pong Chun Giok. Maka, kinipun dia tidak muncul sendiri. Ketika dia membantu para prajurit menahan Aiyen yang hendak mengambil atau merampas harta karun, Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Muli cepat melompat dekat kereta atau gerobak yang memuat dua buah peti hitam. Empat orang prajurit menyambut mereka akan tetapi sekali kakek dan nenek iblis itu menggerakkan tangannya, empat orang prajurit itu memekik dan tubuh mereka terlempar dengan kepala pecah dan tewas seketika. Akan tetapi baru saja dua orang kakek dan nenek iblis itu membunuh empat orang prajurit, sebelum mereka sempat menghampiri dua buah peti dalam gerobak, tampak bayangan yang gerakannya cepat seperti terbang meluncur ke arah gerobak dan tahu-tahu seorang pemuda sudah berada di atas gerobak. Pemuda itu bukan lain adalah Pong Chun Giok yang datang bersama Cheng Cheng. Akan tetapi hanya Chun Giok sendiri yang melayang ke atas gerobak dan sebelum ada yang sempat mencegah, Chun Giok mengerahkan tenaga, menghantam ke arah dua buah peti hitam itu. Wut! Berak-berak dua buah peti itu pecah berantakan dan batu-batu kerikil yang berada dalam peti-peti itu berhamburan. Peti itu hanya berisi batu-batu terdengar banyak orang berteriak dan teriakan ini sekaligus menghentikan semua orang yang berkelahi. Mereka menahan senjata, melompat ke belakang dan menghampiri gerobak, lalu dengan matel, terbelalak memandang ke arah dua buah peti yang sudah pecah dan batu-batu kerikil yang berhamburan. Bukan hanya mereka yang tadinya berkelahi kini memandang bengong. Juga rombongan-rombongan pencari harta yang baru datang seperti Ang Tung Kai Pang, Gobi Pai, dua orang murid utusan Butong Pai yaitu Liong Kun dan Tiak Kui yang datang bersama Kuilan dan Kuilin. Mereka semua kini memandang dengan heran melihat betapa dua buah peti yang diperebutkan itu hanya berisi batu-batu kerikil. Kita semua tertipu. Panglima Kim Bayan hanya membawa peti harta karun palsu Serupo Chun Giok Lantang. Semua orang yang tadinya berkelahi kini mengomel panjang pendek, merasa tertipu dan dipermainkan. Akan tetapi tentu saja mereka tidak dapat menyalahkan Kim Bayan, karena mereka sendirilah yang datang menghadang dan mencoba untuk merampas harta karun yang mereka kira benar-benar telah ditemukan Panglima itu dan pasukannya. Yang merasa amat marah adalah Cui Beng Kui Ong. Dia mengeluarkan suara gerengan dan sekali tubuhnya berkelebat, dia telah berdiri di depan Panglima Kim Bayan. Mukanya merah dan tubuhnya yang kurus itu seperti menjadi semakin bongkok, akan tetapi sikap dan suaranya penuhi bawah ketika dia membentak. Kim Bayan, apa yang kau lakukan ini? Hanya dengan pangkatmu sebagai Panglima, engkau berani mempermainkan kami. Panglima Kim Bayan cepat memberi hormat kepada gurunya dengan membungkuk sampai dalam. Maafkan saya, Suhu. Bukan maksud saya mempermainkan Suhu dan Subo. Siasat ini saya pergunakan untuk memancing mereka yang mencari harta karun. Yang datang hendak merampas dua peti itu pasti bukan pencurinya. Dengan jalan ini saya dapat mengetahui siapa yang menjadi pencurinya, yaitu mereka yang tidak datang mencoba untuk merampas peti-peti ini. Dan engkau melakukan siasat ini tanpa memberi laporan kepadaku? Apakah engkau bermaksud untuk mendapatkan harta itu bagi dirimu sendiri? Engkau membuat malu kami berdua. Dia pantas dihukum terdengar Song Bun Muli berseru dengan suaranya yang serak dan tinggi. Biarpun dia berhadapan dengan Suhu dan Subonya, akan tetapi Kim Bayan teringat bahwa dia adalah seorang Panglima Kerajaan dan biarpun dua orang kakek nenek itu pun merupakan orang-orang berjasa dan dianugerahi Kaisar, namun mereka tidak memiliki kedudukan resmi. Maka, kini dihina di depan orang banyak, dia menjadi malu dan bangkit melawan. Suhu dan Subo, saya adalah Panglima Kerajaan, tidak akan merampas harta karun untuk diri sendiri. Akan tetapi Suhu dan Subo bukan utusan kerajaan, sepatutnya membantu kami mencari harta karun itu untuk diserahkan kepada Yang Mulia Sri Baginda Kaisar. Bangsat! Berani engkau menuduh kami? Jangan dikira kami tidak tahu bahwa usahamu mencari harta karun ini sama sekali bukan atas perintah Sri Baginda Kaisar. Engkau memang tidak pantas lagi menjadi murid kami setelah berkata demikian, tiba-tiba Cui Beng Kui Ong menerjang menyerang Kim Bayan, muridnya sendiri itu, dengan tongkatnya. Kim Bayan terkejut. Tak disangkanya kakek itu berani menyerangnya. Biarpun dia murid kakek itu, namun dia berkedudukan sebagai seorang Panglima Kerajaan. Akan tetapi kakek itu sudah menyerangnya, maka cepat dia menggunakan golok yang masih dipegangnya untuk menangkis. Terangk! Bunga api berpijar, akan tetapi disusul teriakan Panglima Kim Bayan yang roboh berkelojotan karena sebatang anak panah kecil sudah menancap di tenggorokannya. Tak lama kemudian Panglima itu pun diam dan tewas. Sebetulnya Kim Bayan tentu saja sudah tahu bahwa di ujung tongkat gurunya itu tersembunyi anak panah kecil yang beracun. Akan tetapi dia sama sekali tidak pernah mengira bahwa gurunya tega untuk membunuhnya, apalagi selain murid kakek itu dia pun seorang Panglima Kerajaan. Akan tetapi ternyata Cui Beng Kui Ong yang berwata aneh itu sama sekali tidak mempedulikan semua itu dan langsung membunuh muridnya sendiri yang dia anggap menghina dan mempermalukannya karena dia dan Song Bun Muli juga tertipu dan ikut menghadang, bahkan tadi hampir saja merampas dua buah peti yang ternyata isinya hanya batu kerikil. Melihat Kim Bayan dibunuh kakek itu, para perwira yang membantu Kim Bayan menjadi terkejut dan marah. Tentu saja mereka mempunyai rasa setia kawan kepada Kim Bayan, maka mereka memberi isyarat kepada para prajurit untuk mengepung Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Muli. Kong seberdiri di luar kepungan karena tadi dia bertanding melawan Cui Aiyan dan kini setelah perkelahian berhenti dia memandang dengan sinar mata penuh kebencian kepada Pou Chun Giok, akan tetapi Aiyan tetap berhadapan dengan dia, agaknya siap menentangnya kalau pemuda ini hendak menyerang Chun Giok. Semua orang kini mengarahkan perhatiannya kepada kakek dan nenek iblis itu yang dikepung para perwira dan para jurid mereka. Melihat sikap para perwira dan para jurid itu, Cui Beng Kui Ong mengerutkan alisnya dan membentak marah. Heh, kalian mau apa? Apakah kalian buta, tidak mengenal siapa kami dan berani hendak menentang kami? Seorang perwira yang usianya sudah 50 tahun lebih, menjawab lantang. Kami semua mengenal siapa Cui, kalian berdua, akan tetapi Cui telah membunuh panglima kami, berarti Jiwi memberontak terhadap kerajaan dan harus kami tangkap. Hehehe, Cui Ong, tikus-tikus ini hendak menangkap kita. Mari kita kirim mereka ke neraka menyusul Bayan Song Bun Muli terkekeh. Kakek dan nenek itu siap untuk membasmi para perwira dan para jurid itu, sedangkan semua orang yang berada di situ hanya menonton dengan hati tegang. Tahan tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan dua sosok tubuh berkelebat dan seorang pemuda dan seorang gadis sudah berdiri di depan Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Muli. Mereka adalah Yao Tek dan Li Hong. Para perwira dan para jurid yang segera mengenal pemuda itu sebagai pangeran Yao Te Chin, segera menjatuhkan diri berlutut memberi hormat. Kakek dan nenek itu tidak banyak mengenal para pangeran, akan tetapi mereka mengenal pangeran Yao Te Chin karena pangeran muda ini dikenal sebagai seorang pemuda yang tinggi ilmu silatnya. Akan tetapi tentu saja mereka berdua tidak merasa lebih rendah derajatnya dan tidak menyambut pangeran itu dengan penghormatan yang berlebihan. Mereka berdua hanya menghormati Kaisar, apalagi Cui Beng Kui Ong yang menganggap dirinya sebagai penasihat Kaisar dan sudah memiliki jasa besar. Maka kini menghadapi Yao Tek atau pangeran Yao Te Chin, Cui Beng Kui Ong berkata dengan sikap angkul. Pangeran, mengapa pangeran menahan kami berdua yang hendak memberi hajaran kepada tikus-tikus ini? Cui Beng Kui Ong. Lihat, dengan siapa engkau berhadapan Yao Tek membentak dan dia mengeluarkan sebuah kimpai, lencana emas, dan memperlihatkannya kepada Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Moli. Cui Beng Kui Ong terkejut sekali melihat lencana emas yang ada cap dari Kaisar itu karena lencana itu menandakan bahwa dia berhadapan dengan orang yang telah diberi kekuasaan oleh Kaisar dan dapat bertindak atas nama Kaisar. Maka, dia seolah kini berhadapan dengan Kaisar sendiri. Cepat Cui Beng Kui Ong memberi hormat dan Song Bun Moli mengikutinya. Maaf, kami tidak tahu bahwa Paduka adalah utusan Sri Baginda Kaisar yang diberi kimpai, pangeran Yao Te Chin. Kami siap mentaati perintah Paduka. Semua orang juga terkejut ketika mengetahui bahwa pemuda adalah seorang pangeran Mongol yang memiliki kekuasaan besar. Terutama sekali Ceng-Ceng. Ia terkejut dan heran, sama sekali tidak pernah mengira bahwa Yao Tec adalah seorang pangeran yang menyamar. Pada saat itu, Li Hang menghampiri Ceng-Ceng dan keduanya saling rangkul. Hang Moi, dia, dia itu, pangeran Ceng-Ceng berbisik. Li Hang mengangguk dan tersenyum. Kita lihat saja apa yang akan dialakukan, Enci Ceng. Dalam suara gadis ini terdapat kebanggaan dan diam-diam Ceng-Ceng ikut merasa senang melihat adik angkatnya berbahagia. Karena perhatian mereka ditujukan kepada Yao Tec dan kakek nenek iblis itu, maka Ceng-Ceng belum sempat mempertemukan Li Hang dengan Cun Giok, kakak misan gadis dari pulau ular itu. Kini Yao Tec atau pangeran Yao Tec berkata kepada Cui Beng Kui Ong. Cui Beng Kui Ong, engkau bersalah membunuh seorang panglima kerajaan. Sepatutnya engkau ditangkap dan diadili, akan tetapi mengingat bahwa Kim Bayan adalah muridmu, biarlah kami menganggap bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya, tidak ada sangkut lautnya dengan pemerintah. Akan tetapi kalian berdua harus memperlihatkan bukti bahwa kalian tidak bermaksud memberontak terhadap kerajaan dengan membantu kami mencari harta karun. Baik, kami siap membantu paduka dan terima kasih atas kebijaksanaan paduka, pangeran kata Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Muli yang kini tampaknya mati kutu menghadap seorang pangeran yang memegang sebuah kimpai tanda kekuasaan dari kaisar. Kini Yao Tec memutar tubuhnya menghadapi mereka yang telah berkumpul di situ. Mereka semua kini memandang pemuda yang ternyata seorang pangeran yang besar kekuasaannya sehingga sepasang kakek nenek iblis seperti Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Muli juga gentar dan tunduk kepadanya. Mereka itu adalah Huolo Sian dan Butek Sin Leong dan anak buah Bukit Merah, ketua Taesan Pai dan para muridnya, para utusan Godi Pai, juga utusan Kun Lun Pai, ketua Ang Tung Kai Pang dan para Ang Gautanya, Hek Pek Moko dan anak buah mereka, Leong Kun dan Tio Kui dua orang murid dan utusan Bu Tong Pai dan dua orang gadis kembar Kuilan dan Kuilin, Cheng Cheng dan Chun Giok yang kini ditemani Li Hang, dan beberapa tokoh lain yang tertarik datang ke Taesan Pai untuk melihat keadaan dan juga ingin sekali ikut mencari harta karun. Dengan suara lantang pangeran Yow Te Chin lalu berkata kepada mereka, Cui, Anda sekalian, yang terhormat. Kita semua tahu untuk apa kita berbondong-bondong datang ke Taesan ini. Jelas bahwa kita semua datang dengan satu tujuan, yaitu mencari dan mendapatkan harta karun yang kita kira berada di sini karena setelah tempat penyimpanan harta itu didapatkan di Bukit Sorga, yang ditemukan hanya peti kosong yang ada tulisan Taesan di dalamnya. Tentu Cui mengetahui bahwa harta karun itu sebetulnya menjadi hak milik pemerintah kerajaan. Harta karun itu adalah harta karun kerajaan Song. Tiba-tiba ada suara wanita berseru lantang memotong ucapan pangeran itu. Ketika semua mata memandang, ternyata yang berseru itu adalah seorang gadis muda cantik jelita yang gagah perkasa, di rambutnya terdapat setangkai bunga putih. Butek Sin Leong Cu Leong memandang putrinya, Pek Hwa, Dewi berbunga putih, Chua Iye En dengan bangga atas keberanian putrinya itu walaupun sebetulnya dia tidak setuju putrinya membela kerajaan Song yang sudah jatuh. Dia adalah seorang tokoh yang tidak mau melibatkan diri dengan urusan kerajaan.